Hai teman-teman, sekarang aku lagi di kampus sembilan nih. Nah, aku lagi kasih makan ikan-ikan. Nah, cuman teman-teman lihat. Ikan, kalau dikasih makan, mereka pasti fokus untuk mengejar makanannya. Berbeda dengan kita manusia. Kita kalau dikasih kesempatan yang menguntungkan atau seperti rejeki gitu, kita pikiran pertama pasti kayak, Waduh, si A gak boleh didapat ini. Aduh, aku harus dapat semuanya. Aku harus marok. Pokoknya itu gak boleh dapat lah. Nah, kita selalu jadikan. Kalau untuk mendapatkan sesuatu, kita tidak perlu menjegal teman, tidak perlu berbuat licik. Karena, rejeki yang diberikan Tuhan akan menjadi berkat jika kita nikmati dan berbagi bersama. Tunggu cerita berikutnya dari kampus sembilan. Kasih kreatif tanpa batas. Terima kasih. Terima kasih.